Bapak Ibu tahu saya lihat cuplikan di Youtube, ada fotonya juga beberapa ilmuwan dari Rusia kaget waktu mereka gali dalam tanah, mereka menemukan ada sisa-sisa nuklir yang ada dan diakini itu sekian juta tahun yang lalu. Dan bukan mustahil menurut para ilmuwan sekarang, kalau ada banyak bangunan-bangunan ditemukan besar-besar gitu kan, itu bukan mustahil manusia dulu memang sudah sampai pada tingkat mereka sudah mencapai masa kita, bahkan lebih, teknologi sudah sangat maju, cuma mereka hancur karena Allah binasakan mereka, karena kekufuran mereka, lalu manusia kembali lagi ke masa purba, lalu kita mulai lagi merangkak sampai ke era sekarang. Karena tidak mungkin yang mereka temukan ini adalah yang tercanggih dari biji-biji nuklir yang ada sekarang, dan jumlahnya banyak sekali, ada fotonya, lengkap semuanya itu, itu bisa ditulis itu ya, bisa dilihat kalau penemuan masalah nuklir di zaman dulu, ya, purba kalah. Ditemukan juga banyaknya tembok-tembok dan bangunan-bangunan raksasa yang ada di bawah lautan, ya, yang mereka bagaimana bisa bangun kalau secara akal sehat susah di zaman sekarang. Tapi itu terjadi. Allah bilang, tidakkah kalian melihat mereka keliling di muka bumi lalu lihat peninggalan umat-umat sebelum kalian. Saya tidak tahu kalau dari sini, tapi dari Indonesia kebetulan kami bimbing umrah. Kalau saya bimbing umrah, biasanya saya suka umrah plus. Jadi kayak umrah plus Aksa, umrah plus Spanyol, ya, umrah plus Turki. Tujuannya itu untuk memberikan sejarah wilayah itu. Di antaranya kalau kami bimbing umrah untuk Palestine ke Aksa, itu biasanya di bulan Desember, ya. Itu pasti masuk ke Jordan dulu. Dan di Jordan itu ada satu kota tua namanya Petra. Bapak Ibu bisa ketik di Google kota Petra, fotonya banyak. Kota Petra itu sebenarnya sebagian, sebagian ahli sejarah meyakini tempatnya Qom Thamud. Qomnya Nabi Saleh, ya. Dan itu mereka betul-betul seperti Al-Quran ceritakan. Jadi kalau tiba di sana biasanya saya bacain ayat-ayat tentang Qom Thamud. Mereka itu di antaranya menjebol gunung-gunung batu jadi rumah. Dan itu kita bisa lihat kota yang sangat, kalau saya melihat ya, kota itu sangat mewah. Cuma memang bangunan lama gitu ya. Sudah banyak hancur-hancur, tapi masih bisa dilihat kemewahannya gitu. Luas sekali kota itu, besar. Nah itu kita lihat bagaimana kebesaran maha kewasaan Allah. Mungkin teman-teman tidak asin juga dengan Fir'aun. Firamidanya Fir'aun di Mesir. Masih ada muminya Fir'aun yang Allah kekalkan gitu kan. Dan masih banyak peninggalan Nambrut di Babylonia dan yang lainnya. Masih banyak. Allah suruh kita keliling untuk melihat itu. Terima kasih.